Intro Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian beserta jajaran petinggi Polri lainnya melaksanakan sholat Idul Fitri 1439 Hijriah di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri, Jakarta Selatan. Sejumlah pejabat utama yang hadir dan ikut melaksanakan sholat id bersama diantaranya Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Syafruddin, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno, Kadif Humas Polri Irjen Pol Setiwasisto, dan Karopenmas Divisi Humas Polri Brikjen Pol Muhammad Iqbal. Dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Mabes Polri tersebut, Brikjen Pol Purnawirawan Abdul Ghani Abu Bakar bertindak sebagai kotib, dan Zainuri Anwar yang bertindak sebagai imam sholat Idul Fitri. Setelah selesai melaksanakan sholat id, Kapolri langsung menemui rekan-rekan wartawan untuk bersilaturahmi, sekaligus memberikan keterangan mengenai pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri yang berjalan kondusif di Indonesia, serta situasi para pemudik pada libur lebaran tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya mengucapkan, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya, berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri 1439. Situasi untuk arus roh lintas, sampai sehari ini masih puncak arus murdik sudah lewat. Sekarang, Alhamdulillah juga malam takbiran tadi, malam, semua berlangsung dan aman dan lancar. Kemudian, kelasan sholat Idul Fitri juga, dari semua wilayah yang saya monitor juga, masih Alhamdulillah aman dan lancar. Tidak ada kejadian-kejadian yang berarti. Jadi, dalam rangkaian operasi ketupat pengamanan Hari Raya 1439 hijra ini, berikut arus murdik dan lain-lain ya, yang kita lihat memang ada beberapa peristiwa, seperti dua peristiwa kecelakaan laut ya, tapi bukan melibatkan kapal milik pemerintah atau yang dikelola oleh pemerintah, tapi kapal pribadi ya, seperti kapal melayan yang di Makassar, maupun yang speedboat yang di Sumatera Selatan. Ya, kita berduka dengan itu, tapi ini sulit memang kita cegak, karena ini persoalannya adalah kapal-kapal pribadi ya, dan kemudian kita daerah, daerah kita adalah daerah laut. Kemudian standar pelayakan kadang-kadang tidak cukup, belum lagi masalah ombak ya, tidak membawa life jacket. Nah, kemudian yang kedua, kejadian pelemparan yang ada di Cicampek dengan yang di Sumatera Selatan, sudah berhasil yang di Sumatera Selatan diungkap, karena ya, kemudian yang di Cicampek masih dikejar. Kejadian lain saya kira tidak ada yang signifikan, tapi kita menjutru mengungkap tim dari DIN 188, melakukan penangkapan terhadap sejumlah terduga kasus terrorisme, berikut ada barang buktinya ya. Artinya, teman-teman dari DIN 188, mereka terus bekerja. Meskipun ini liburan, suasana lebaran, justru kita meningkatkan kegiatan dalam mereka menjamin keamanan kepada masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!